Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unboxedic dan kali ini kita mau unboxing lagi disini udah ada Xiaomi Mi 10T dan ini adalah yang versi Pro disini ada tulisannya kemudian disini juga kalian bisa lihat perbedaannya dengan versi yang tidak Pro ada di kamera dan juga di storage oke, kita buka dulu plastiknya supaya dia nggak mantul-mantul buat cahayanya dan ini adalah warna Cosmic Black jadi untuk setupnya sendiri adalah 8.256 ya kalau untuk yang versi non-Pro itu ada di 8.128 jadi untuk RAM sama hanya perbedaan di storage untuk yang versi Pro dan tidak Pro dan di sensor dan resolusi kamera ya kalau yang Pro itu dia pakai sensor Samsung kalau nggak salah kalau yang versi bukan Pro dia pakai sensor Sony oke, kita buka dulu untuk plastiknya oke, dari dusnya sendiri warnanya hitam seperti ini dengan logo Mi kemudian di sebelah kanannya ada Mi 10T Pro sebelah sini sama Mi 10T Pro Xiaomi buatan Indonesia garansi resmi bagian belakang nggak ada apa-apa lagi kemudian di bagian belakangnya disini ada beberapa spesifikasi kuncinya yang pertama adalah 108MP kamera with OIS kemudian ada lensa ultrawide lalu ada macro lens dan kemudian disini ada refresh rate 144Hz kemudian Qualcomm Snapdragon 865 5000 baterai dan fast charging 33W oke, Cosmic Black 8GB storage 256GB oke, kita langsung buka aja oke, ini saya boleh nampaknya belum kebuka kita harus buka di dalam oke, ada apa-apa lagi kita pinggirin kemudian disini ada desain by Xiaomi kita lihat untuk disininya ada SIM card ejector kemudian ada buku petunjuk dan disini ada dock dari USB Type-C ke jack 3.5mm berarti harusnya si Mi 10T Pro ini nggak punya jack 3.5mm kemudian disini juga ada casing dan seperti biasa ada kartu ucapan dari Alvin oke kita pinggirin dulu aja kita lihat untuk case-nya ini soft case dan disini ada beda ya atas dan bawahnya ya jadi di bagian bawah ini agak matte sebenarnya matte bagian dalamnya ya lebih kasar dan ada tulisan Xiaomi disini oke sih, gue suka sih yang kayak gini daripada yang standar biasa itu yang bener-bener polos aja oke terus disini ada handphonenya yang cukup gede untuk kamera belakangnya satu biji ini ya sisanya kecil-kecil oke, kita pinggirin dulu aja kemudian kita dapet USB Type-C yang warnanya orange oke, kemudian charger 33W lah ya seperti biasa oke kita pinggirin dulu aja terusnya sekarang kita langsung ke handphonenya oke disini spesifikasi kunci tertera seperti yang ada di dus dan kita klotek aja oke kosmik black dan body-nya udah kaca ya harusnya ya atau ini masih plastik harusnya sih kaca ya dan ini black-nya glossy gitu kemudian kita lihat untuk bagian samping ya samping kanan ada tombol volume tombol power sekaligus juga fingerprint sambil gue nyalain aja kemudian disini ada garis antena di bagian atas disini speaker harusnya jadi harusnya dia sudah stereo ada mic entah yang ini atau yang ini mic salah satunya juga infrared dan ini bagian atasnya itu kayak lurus gitu ya jadi gak melengkung ya kemudian bagian sebelah kiri gak ada apa-apa ya kosong cuma ada garis antena bagian bawahnya disini ada lubang speaker mic type-c dan juga untuk sim tray kita buka aja sim tray-nya untuk sim tray-nya dia cuma dual sim ya jadi gak bisa masuk sim gak bisa masuk microSD lagi jadi pastikan kalau mau beli jangan sampai salah pilih storage ya antara yang pro atau yang tidak pro dan disini ada kameranya 108 megapixel untuk kamera utamanya ini yang paling gede banget kemudian ada lensa makro harusnya yang paling bawah lensa makro ya kemudian atau yang atau yang atas atau yang bawah gue lupa untuk posisinya kemudian ada lensa ultrawide dan disini ada flash dan yang uniknya disini ada sebuah kamera palsu ya jadi ini tuh gak ada ini tuh bukan kamera jadi kayak apa ya biar simetris aja mungkin oke sekarang gue mau set up set up dulu oke guys jadi gue udah selesai buat setting-setting dan sekarang kita coba untuk fingerprintnya kenceng ya dan menurut gue ini lebih kenceng dari Poco Xtreme kemarin udah gue review kalian bisa langsung cek aja link reviewnya di atas ini dan gue juga udah coba untuk antutu tadi dan kita coba bandingin ya sama-sama Snapdragon 865 antutunya beda tipis lah ya jadi menurut gue performancenya sih harusnya mirip-mirip aja justru yang bikin gue penasaran adalah di kameranya ya kalian bisa lihat bumpnya bedanya lumayan jadi gedean si Mi 10T daripada si Poplar 2 Pro oke dan untuk beratnya menurut gue mirip-mirip aja dan apalagi ya si Mi 10T ini juga masih punya LED notifikasi jadi ada di sini kecil sekali mungkin kalau kalian keliatan nah di sini kecil sekali oke untuk depan di belakangnya udah Gorilla Glass udah ada screen protector kamera depannya yang selfie punch hole ini 20MP lalu kita mau coba lihat untuk refresh rate nah refresh rate nya itu di sini ada 3 settingan ya jadi ada 60Hz 90Hz dan 144Hz ya kita coba sedikit bandingin dengan 144Hz 144Hz di Mi 10T dengan si Poplar 2 Pro yang masih 60 ya entah apakah bisa kelihatan perbedaannya oke gue coba terangin dulu untuk brightness nya oke brightness nya kita ada di posisi segitu ya oke gue coba coba scroll ya gimana apakah kelihatan ini harus gue lebih terangin lagi oke kalau di kamera sih mungkin agak kurang kelihatan tapi kalau kalian nyobain sendiri itu baru berasa emang beda banget 60 dengan 144 itu lebih smooth banget di si Mi 10T ini oke sekarang tes jepret-jepret dikit aja dan mudah-mudahan nanti gue bisa ngetes kamera antara si Mi 10T dengan si Poplar 2 Pro karena Mi 10T ini gue cuma dipinjemin sebentar ya jadi mudah-mudahan masih ada waktu buat gue ngetes kameranya lebih detail lagi karena si Mi 10T ini punya OIS dan Poplar 2 Pro itu cuma EIS jadi gue penasaran hasil videonya apakah lebih stabil jauh atau mirip-mirip dan hasil fotonya juga gue penasaran secara sensornya juga berbeda antara Samsung dan juga Sony oke kira-kira segitu dulu aja untuk video unboxing kali ini dan buat kalian yang mau nanya-nanya langsung drop komen aja di bawah dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like di share dan di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye kalau suruh pilih kalian pilih yang mana guys selamat menikmati selamat menikmati